Ya, pemirsa beberapa daerah melakukan PSBB namun tak jarang dijumpai ruas jalanan yang macet, jalan lebaran, pasar-pasar ramai bahkan mengabaikan social distancing. Lantas mengapa situasi yang longgar dan masyarakat kembali melanggar. Kita akan membahasnya bersama Pak Trubus Rahardiansyah selaku analis kebijakan publik. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mas. Pak, bagaimana tanggapan Anda atas PSBB di beberapa daerah yang hingga kini belum berjalan secara optimal? Iya, menurut saya karena ada dua hal. Yang pertama, bahwa kesadaran masyarakat yang memang mulai istilahnya itu menurun ya tentang memaham tentang PSBB itu sendiri. Kemudian yang kedua, memang kebijakannya yang berubah-ubah. Sehingga menyebabkan masyarakat ini ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Karena persoalnya dihadapkan oleh kebutuhan. Ya misalnya karena tidak ada pekerjaan lain, mereka mau nggak mau ya harus keluar kan, harus beraktifitas. Nah ini persoalan begitu. Nah, satu sisi lagi kebijakan pemerintah misalnya mengenai Bansos, itu juga nggak berjalan optimal. Karena cari pengaman sosial itu kan sangat penting dalam rangka menyangga keberlangsungan dari PSBB. Oleh karena itu, menurut saya memang cara yang paling efektif ya harusnya itu Bansos ini menjadi tulang punggung ya dalam rangka untuk mencegah supaya orang tidak berpergian. Tetapi persoalannya kan nggak semudah di situ. Karena kemudian kebutuhan itu semakin banyak dan masyarakat di rumah terus juga jenuh gitu kan. Jadi mau nggak mau dia beraktifitas, ini persoalannya di situ. Karena memang masyarakat kita ini sudah terbiasa dalam hidup bebas gitu. Bebas, itu artinya beraktifitas kemana saja dan tidak terbiasa untuk dikurung di rumah atau di karantina atau apapun gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan kesulitan kita di dalam mengendalikan bagaimana PSBB itu bisa berjalan efektif. Dan di situlah kemudian juga physical distancing tidak bisa ditegakkan. Karena itu protokol COVID ini kan pada akhirnya hanya seperti macan ompong kan. Karena tidak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu evaluasi menyeluruh bagaimana kemudian kuncinya kita kan memutus mata rante COVID ya. Kalau memutus mata rante COVID, kenyataannya ada daerah yang tidak melaksanakan PSBB, COVID-nya bisa dikendalikan kan gitu. Ada juga yang melaksanakan PSBB misalnya Pemkot Bandung, kemudian ke Pemkot Tegal itu bisa berjalan gitu. Artinya PSBB dilakukan kemudian tidak diperpanjang lagi. Tetapi berbalik dengan DKI Jakarta gitu kan. Yang diperpanjang terus-perpanjang terus juga nggak mengurangi secara signifikan penularan itu sendiri. Bahwa angka-angka sekarang kelihatan menurun, melandai. Itu kan sifatnya sementara karena tidak dilakukan tes-tes yang lebih intensif ya. Kalau misalnya tesnya secara massal, tes PCR misalnya atau rapid tesnya dilakukan menyeluruh. Itu saya yakin masih banyak lagi dan kemudian juga sebagian ada yang mudik gitu kan. Jadi ini mudik ini telah membawa perubahan juga bagi DKI Jakarta. Tapi membawa wabah bagi daerah. Misalnya di daerah saya, Purworejo itu menjadi terbesar di Jawa Tengah ODP-PDP-nya. Karena apa? Karena faktor orang mudik gitu. Jadi ini satu contoh Mas gitu. Ini tadi ada yang ngomongnya kebijakan yang berubah-ubah. Dan mungkin ketidak berlangsungan, bukan perintah sih, tapi anjuran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang mungkin berbeda-beda. Atau mungkin kebijakan sendiri dari masing-masing daerah. Apakah harusnya satu pintu saja kebijakannya? Atau memang masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan sendiri? Menurut saya ini kan kondisinya kondisi wabah ya. Dalam arti sesuai kepres nomor 12, itu kan COVID itu sebagai bahaya, sebenarnya bencana nasional non-alam gitu ya. Karena kondisinya itu darurat atau perpres nomor 11 kan juga bunyinya kedaruratan kesehatan. Jadi namanya situasi force major harusnya satu komando. Jadi komandonya itu dari pusat sehingga sampai di bawah itu seragam. Nggak ada lagi istilah relaksasi, kelonggaran-kelonggaran, kemudian ada pengecualian-pengecualian. Nah ini yang menjadi sulit di situ. Karena apa? Karena persoalannya ketika penegakan itu kan ada tiga hal yang berpengaruh di situ. Satu adalah isi dari kebijakan itu. Kalau isi kebijakannya konsisten, tentu kemudian strukturnya atau aparat yang melaksanakan nomor 2 itu bisa berjalan baik. Tapi kalau ini apa isinya sudah berubah-ubah, otomatis struktur atau aparat yang melaksanakan dimana kan bingung. Nah satu sih yang ketiga adalah masyarakat atau budaya hukumnya. Kedisiplin masyarakat jadi menurun. Karena apa? Ini masalah trust, mas. Jadi trust itu sendiri jadi persoalan kan gitu. Dimana masyarakat itu kemudian, ah ngapain kita ikut-ikutin karena toh kami juga nggak dapat apa-apa. Nah itu masalahnya di situ, mas. Jadi ini kalau harus-harus berpikirnya komprehensif dan petakan secara mapping sosialnya secara benar. Maka kemudian kebijakan yang baik adalah kebijakan satu pintu. Satu pintu itu nanti diikuti semuanya. Kalau kondisinya normal nggak masalah, mas. Kebijakan sendiri-sendiri yang penting efektif bisa. Tapi ini kebijakan dalam posisi namanya tidak normal. Situasi wabah. Nah harusnya semuanya dikendalikan oleh satu pintu, satu kementerian. Atau dalam hal ini kalau menunjuk pada PP21 kan berarti penmenkes nomor 9 kan ya. Harusnya nomor penmenkes itulah menjadi garis kumando. Jadi nggak ada lagi di situ. Yang lainnya misalnya permen hub atau permen perindustrian atau apapun. Ya permen naker itu mengikuti semua. Termasuk di dalamnya juga gugus tugas mengikuti itu semua. Jadi nggak ada lagi korlantas. Juga demikian kepolisian sebagai lembaga penegak di lapangan juga. Harus mengikuti penmenkes nomor 9 itu idealnya. Tapi lah ini persoalannya jadi tidak ideal. Akhirnya jangan disalahkan masyarakat kemudian sekarang berjubel-jubel tidak hanya di pasar tanah abang. Di bandara juga begitu. Di berbagai pasar di seluruh Indonesia juga seperti itu. Ini menjadi catatan yang perlu kita perhatikan untuk nanti setelah lebaran. Mas karena masalahnya ini tingkat pertumbuhan ekonomi kita semakin menurun. Sekarang kan ekspektasi 5 persen sekarang ini 2,97 pertumbuhan ekonomi. Dan nanti sampai Juli itu dibergarakan 0,4 persen itu pertumbuhannya. Nah ini yang sangat berbahaya. Dan DKI Jakarta dalam hal ini sampai bulan Mei sudah menganggarkan 3 triliun bulan Mei. Tetapi kan penularannya sampai nanti prediksi akhir tahun. Berapa anggaran lagi yang harus dikeluarkan oleh Pemprov DKI misalnya. Ini kan menjadi pertimbangan tersendiri menurut saya Mbak Anumas. Pak, ini Jakarta katanya memperpanjang PSBB hingga Juni nanti. Mengingat bahwa sudah banyak warga Jakarta yang, bukan warga Jakarta, warga daerah yang kerja di Jakarta sudah kembali mudik. Apakah kebijakan ini berguna bagi masyarakat Jakarta itu sendiri? Ya menurut saya kebijakan ini secara logika komprehensif ya rasional komprehensifnya seperti itu. Akan bermanfaat kelihatannya. Tapi nanti dalam implementasi, nah susahnya kebijakan itu kan ada implementasi. Nah implementasinya itu belum tentu. Karena apa persoalannya kemudian Jakarta ini bukota-kota tertutup kan? Ini bukota negara yang terbuka. Semua orang bisa masuk ke sini dan disinilah orang mencari nafkah selama ini. Karena selama yang berlangsung adalah sejak era Orde Lama, Orde Baru maupun sekarang, itu Jakarta itu menjadi sentra orang mencari nafkah. Nah kalau demikian yang terjadi, maka akan sulit. Kemana kala kemudian keluar memang pergub yang sekarang sedang diatur itu, untuk mempersulit orang bisa mudik ke sini untuk harus balik lah misalnya. Tapi itu di tengah jalan atau di lapangan sangat sulit penegakannya. Karena apa? Nggak mungkin itu akan berhadapan aparat dengan yang namanya orang harus balik. Itu akan sulit itu mas menurut saya. Pak terakhir Pak, singkat saja tanggapan Anda atas daerah yang rencananya mau mengelar sulit nanti pas lebar nanti. Apa kebijakan yang harus diambil? Ya menurut saya untuk pengadaan sulit itu sebaiknya nanti diterapkan aja protokol COVID. Ya artinya mengenai jaga jarak, ya kan, physical distancing. Kemudian juga kalau bisa pakai masker dan sebagainya, hand sanitizer juga. Kan mereka kan wudhu ya, berarti udah bersih. Nah ini memang harus ada pengaturan yang secara spesifik gitu. Karena kalau tidak, di bumi malah penyebaran COVID-nya di situ, di merajalela. Nah ini kan juga harus dipertimbangkan ya. Ya kalau di jalan kan, secara-cara itu harus dipenuhi. Tapi kalau tidak, aspeknya jangan saja, dilarang aja sekalian. Oke, baik. Harusnya dilarang ya berarti ya Pak? Iya, iya. Tak segitu aja. Oke, terima kasih atas bincang-bincangnya Pak Trubus Rardiansyah. Selamat sore.